Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ehwani wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kunjungan dan dukungannya terhadap channel ini Semoga karya ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat banyak Terima kasih Ehwani wa rahmatullahi wabarakatuh Kita sampai di pelajaran ke-6 Atau Ad-Darsus Saadis dari kitab Duru Sulukoh Arabiyah Cilid 1 Di pelajaran 6 ini Ada 2 yang dibahas Yang pertama adalah Kata tujuh Untuk jarak dekat Yaitu Hadihi Yang berarti Ini untuk Mu'anas atau untuk Feminin Kemudian pembahasan yang kedua adalah Ada penambahan Huruf Jar Jadi pembahasan yang kedua adalah Tentang huruf jar Atau kata Kata depan Kita bahas dulu yang pertama Yaitu kata tujuh Hadihi Yang artinya Ini untuk menunjuk Mu'anas Kita ke contohnya Ini untuk menunjukkan Ini untuk menunjukkan Siapa ini Siapa ini Hadihi Uktul Muhandisi Ini saudara perempuan Insinyur Apakah dia ini juga arsitek Apakah dia ini juga arsitek Hadihi Ini setrika Ini setrika Hadih darrojatu ammarin, tidak ini sepeda ammar, hadihi jadi datun, ini baru, wadarrojatu anasin kodimah, dan sepeda anas sudah lama. Hadihi sa'atu aliyin, ia jamilatun jiddan, ini jam'ali, dia bagus sekali. Hadihi mil'akotun wa hadihi qidrun, ini sendok, dan ini periuk. Al-mil'akotu fil qidri, sendok di dalam periuk, mil'akoh bisa berarti sendok, bisa juga berarti centong air. Hadihi bakaratu falahi, ini sapi petani, hadha anfun, wa hadha famun, ini hidung, dan ini mulut. Hadihi udhunun, wa hadihi a'inun, ini telinga, dan ini mata. Wa hadihi yadun, wa hadihi rizlun, ini tangan, dan ini kaki. Wa hadihi wa hukumma kumuhmoha Penjelasannya Untuk menunjuk Mudakar, laki-laki menggunakan hadha, dan untuk menunjuk perempuan menggunakan hadihi jadi untuk laki-laki ada untuk perempuan hadihi ini meskipun artinya sama cuma penggunaannya kalau ada untuk laki-laki hadihi untuk perempuan selanjutnya untuk membedakan antara mudakar dan manas untuk membedakan apakah menggunakan hadihi cukup melihat apakah isim tersebut atau kata benda tersebut ada takmar putohnya atau tidak kalau tidak ada takmar putohnya maka menggunakan hada artinya kalau tidak ada takmar putohnya itu mudak mudakar tapi kalau ada takmar putohnya seperti ini wakibatun gini maka menggunakan hadihi itu untuk membedakan hada dan hadihi jadi kalau ada takmar putohnya berarti harus pakai hadihi kalau tidak ada takmar putohnya menggunakan hada cuma sebagai catatan ada isim atau kata benda kata benda khusus yang tidak ada takmar putohnya tapi berarti perempuan ya jadi tidak ada takmar putohnya tapi masuk dalam kata beri muan muanas contoh disini adalah pintu pintu ini adalah muan muanas karena artinya anak perempuan meskipun tidak ada tamar putohnya ya kemudian contoh lain adalah uhtu ya uhtu uhtu ini juga masuk kategori muanas maka menggunakan hadihi karena anak perempuan jadi itu jumlahnya tidak banyak jadi ada kata-kata khusus kata benda khusus atau isim khusus yang tidak ada takmar putohnya tapi masuk kategori muan muanas dan menunjuknya harus menggunakan hadihi kemudian ada juga yang masuk dalam kategori muanas tapi tidak ada takmar putohnya yang ada di anggota tubuh kita yaitu yang punya pasangan jadi yang ada di anggota tubuh kita ini yang berpasangan seperti tangan ya di contoh tadi kita baca seperti ini udunun 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 ini punya pasangan jadi dua ada telinga kanan telinga kiri udunun kemudian ainun mata ada mata kanan ada mata kiri kemudian yadun yadun tangan tangan kanan tangan kiri rizlun kaki kanan dan kaki kiri jadi yang punya pasangan yang punya pasangan yang punya pasangan ini masuk kategori muan muanas ya maka disini menggunakan adihi udunun adihi ainun meskipun udunun ini tidak ada takmar putoh ainun juga tidak ada takmar putoh yadun juga tidak ada takmar putoh rizlun juga tidak ada takmar putoh cuma karena dia berpasangan rizlun berpasangan Yadun berpasangan Ainun berpasangan Maka masuk kategori Mu'anas meskipun tidak ada tamar Butohnya, maka menunjuknya Itu dengan Hadihi Jadi Hadihi untuk menunjuk Mu'anas Sementara hada adalah untuk menunjuk Mudakar Mu'anas itu tandanya Ada tamar butoh Sedangkan mudakar tidak ada tamar Butohnya Cuman tadi dikatakan Ada Isim-isim khusus yang Tidak ada tamar butoh Tapi masuk kategori Mu'anas Seperti pintu dan Uhtun Juga Yang ada di anggota tubuh Kita yang punya pasangan Seperti telinga Mata, tangan dan Dan kaki Selanjutnya Di sini ada penambahan Kata depan Atau Harfu jar Atau huruf Jar yaitu Li Li itu artinya Untuk Ya, li itu artinya Untuk Dia masuk dalam kategori Harfu Harfu jar Atau kata de Depan Dimana fungsi Harfu jar itu Mengkasrohkan Kata benda setelahnya Seperti ini Li kholidin Li kholidin Ada Lillahi Itu namanya Harfu Jarin yang Mengkasrohkan Kata benda Setelah Setelahnya Tapi Kenapa Di sini Ada Liman Ya, liman Milik siapa Ini kok tidak terlihat Kasrohnya Ya, karena Man di sini adalah Masuk Dalam Kategori Mabni Mabni itu Kata yang Tidak Bisa Berubah Dalam Kondisi Apa Apapun Dia dimanapun Dia tetap Man Man Gak boleh Manu Mani Mana Ya Karena Masuk Kata Kata Mabni Jadi Isim Itu ada Yang Mabni Ada Isim Yang Mub Mub Mabni Itu Tidak Bisa Berubah Akhirnya Seperti Man Atau Hadihi 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 Ada Yang Mub Rop Yang Bisa Berubah Jadi Itu Di Pembahasan Lima Ini Kata Tunjuk Hadihi Untuk Menunjuk Jarak Dekat Tapi Untuk Perempuan Kalau Untuk Menunjuk Jarak Dekat Untuk Laki-laki Yaitu Ada Kita Lanjutkan Ke Latihan Tamarin Latihan Latihan Ikro Waktu Baca Dan Tulislah Ada Masjidun Wahadihi Madrasatun Man Hadihi Siapa Ini Hadihi Ukhtul Hadihi Ukhtu Abbasin Ini Saudara Perempuan Abbas Abbasin Hadha Dikun Wahadihi Dajajatun Ini Ayam Jantan Dan Ini Ayam Petina Abbasin Dajajatun Nul Mudiri Wahadihi Bintul Mudarisi Ini Anak Kepala Dan Ini Anak Perempuan Guru Hadihi Ummu Yasirin Ini Ibu Yasir Aina Aina Kidrul Lahmi Dimana Periuk Daging Ia Fis Selajah Dia Di Dalam Kulkas Hadha Babun Wahadihi Navidadun Ini Buku Dan Ini Jendela Tamarin Latihan Latihan Mahadha Wa Mahadihi Jadi Di Disini Ada Gambar Pasti Gambar Ini Ada Yang Mu'anas Ada Yang Mudakar Mahadha Kalau Kalamun Mahadha Hadha Kalamun Hadha Baitun Hadihi Mil'akadun Hadihi Sa'adun Hadihi Sa'adun Ini Jam Hadha Kitabun Ini Buku Hadha Khamisun Ini Kemeja Hadihi Rijlun Ini Kaki Hadihi Derajatun Ini Sepeda Hadhi Sayaratun Ini Mobil Ada Babun Ini Pintu Hadha Pamun Ini Mulut Hadha Kidrun Ini Periuk Hadihi Yadun Ini Tangan Hadihi Ainun Ini Mata Hadihi Selajatun Ini Kulkas Hadha Mitahun Ini Kunci Hadihi Mikwatun Ini Setrika Hadha Kursiyun Ini Kursi Hadha Masjidun Ini Masjid Hadha Najmun Ini Bin Bintang Jadi Penggunaan Mahad Jawaban Dari Mahada Dan Mahad Hadihi Yang Pakai Tamar Kutoh Manas Pakai Hadihi Yang Tidak Pakai Tamar Kutoh Menggunakan Hak Hadha Ikro Ilmisa Wakawin Jumalan Ola Girori Bacalah Contoh Jadi Ini Contoh Ini Muhammad Dan Sebetulnya Ini Bacawin Jumalan Ola Girori Kemudian Buatlah Kalimat Sesuai Dengan Tip Jadi Kalau Ini Adalah Tipenya Mudakar Ini Tipenya Harus Mu'an Mu'anas Kita Baca Muhammad Talibun Muhammad Adalah Pelajar Aminatu Talibatun Aminah Adalah Pelajar Nah Ini Kenapa Talibun Karena Laki Laki Kenapa Ini Talibatun Karena Perempuan Hamidun Talibun Hamid Adalah Seorang Dok Dokter Fatimatu Tabibatun Jadi Tabibun Untuk Laki-laki Kalau Untuk Perempuan Tabibatun Hua Muslimun Dia Muslim Laki Laki Hia Muslimatun Dia Muslim Berem Berem Tuhan Al-Babu Mughlaqun Pintu Itu Tertutup An-Nafidatu Mughlaquntun Jendela Jendela Tertutup Al-Mangdilu Wasihun Sapu Tangan Itu Kotor Al-Yadu Wasihotun Tangan Itu Kotor Ashayu Harun Teh Itu Panas Al-Kohwatu Haratun Kopi Itu Panas Al-Masjidu Baidun Masjid Itu Jauh Al-Madrasatu Baidatun Sekolah Itu Jauh At-Tolibu Maridun Murid Itu Sakit At-Tolibatu Maridotun Pelajar Itu Atau Murid Perempuan Itu Sakit Al-Hisanu Sari'un Kuda Itu Cepat As-Sayaratu Sari'atun Mobil Itu Cepat Al-Qomaru Jamilun Bulan Itu Bagus Atau Indah As-Syamsu Jamilatun Matahari Itu Indah Al-Abu Jalisun Ayah Itu Duduk Al-Umu Jalisatun Ibu Itu Duduk Ikhwani Rakhim Akumullah Jadi Untuk Merubah Dari Mudakar Kemuanas Muhammadun Talibun Amin At-Tolibatun Untuk Merubah Sifat Ya Merubah Kata Sifat Dari Mudakar Kemuanas Adalah Tinggal Menambah Takmar Butoh Di Akhirnya Dengan Menambah Takmar Butoh Di Akhir Kemudian Yang Kedua Dengan Mengharokat Fatkah Urub Sebelumnya Jadi Kalau disini Talibun Kita Tambah Dengan Takmar Butoh Ya Disini Dan Menghadkahkan Domah Ini Maka Menjadi Talibatun Ya Jadi Menambah Takmar Butoh Dan Mengharokat Fatkah Urub Bak Ini Ya Urub Bak Ini Kalau Tobi Bun Tobi Batun Ini Jadi Fat Kemudian Ditambah Takmar Butoh Muslimun Ini Ditambah Takmar Butoh Ini Menjadi Fat Muslimah Ini Jadi Fat Kemudian Ditambah Takmar Butoh Itu Kalau Merubah Kata Sifat Menjadi Mu'an Mu'anas Berm Bu'an Mu'la Kun Menjadi Mu'la Kotun Wasihun Menjadi Wasih Kotun Ikhwan Ir. Kita Menajukan Sahih Al-Jumal Al-Adiyah Benarkan Kalimat Kalimat Berikut Jadi Kalimat Disini Kalimat Kalimat Disini Masih Salah Ya Jadi Tidak Sesuai Dengan Semestinya Ya Tidak Sesuai Dengan Semestinya Maksudnya Tidak Sesuai Dengan Mudakar Dan Mu'anas Feminine Dan Maskulin Kita Benarkan Hakibat Tuman Hadha Nah Ini Salah Jadi Bukan Hadha Tapi Hadhi Kenapa Hadhi Karena Ini Ada Ta'mar Tuh Mu'anas Hakibat Tuman Hadhi Tasi Apa Ini Jadi Bukan Hadha Tapi Karena Ini Ada Ta'mar Selanjutnya Al-Gur Fatu Maptuhun Nah Ini Salah Ya Ini Salah Kenapa Salah Karena Ini Perem Wan Ada Ta'mar Maka Disini Harus Sesuaikan Maptuhatun Dengan Menambahkan Tak Dan Menpatahkan Grup Akhir Ini Maptuh Hatun Al-Gur Fatu Maptuh Hatun Kenapa Maptuh Hatun Karena Ini Ada Tamar Butohnya Ada Sayar Tut Tobi Ya Ini Mobil Dokter Ini Salah Harusnya Gak Boleh Pakai H Ada Tapi Harus H Hadihi Kenapa Hadihi Karena Ini Sayarotu Ya Sayarotu Ini Ada Tamar Butohnya Berarti Mu'an Nas Menggunakan Hadihi Hadihi Sayarotu Tobi Ini Mobil Dokter Hadihi Nittah Sayarotu Nah Ini Juga Salah Harusnya Bukan H Dihi Tapi H Ada Kenapa Hada Karena Ini Tidak Ada Tamar Butohnya Ya Karena Tidak Maptuh Maka Menggunakan H Ada Hada Miptah Sayarotu Ini Kunci Mobil Aina Sayarotu Dimana Mobil Wafishari Dia Di Jalan Raya Nah Ini Juga Mana Yang Salahnya Salahnya Adalah Disini Wafishari Wafishari Hia Bukan Hua Karena Ini Perempuan Mobil Ini Perempuan Anas Ada Tamar Butohnya Maka Menggunakan Hia Hia Bishari Dia Dia Di Jalan Raya Ikra Waktub Madubti Awakhir Kalimat Baca Dan Tulislah Sambil Memberi Kharokat Akhir Dari Kata-kata Berikut Adali Muhammadin Wadalika Lihabidin Ini Milik Muhammad Dan Itu Milik H Hamid Liman Hadihi Milik Siapa Ini Hadihi Liyasir Ini Milik Yasir Alhamdulillahi Segala Puji Bagi Allah Lillahil Masyriku Walmagrib Milik Allah Timur Dan Barat Nah Disini Kenapa Limuh Hamidin Lihamidin Riyasirin Lillahi Lillahi Karena Ada Grup Jar Atau Kata Depan Li Jadi Kalau Masih Ingat Kita Dulu Sudah Belajar Harpujar Ada Fi Ada Ala Ada Min Ada Ilah Kemudian Ditambah Ini Adalah Li Ada Grup Jar Atau Katadeh Depan Maka Harus Kas Kasroh Muhammadin Hamidin Lillahi Kecuali Ini Karena Mannya Ini Tidak Kelihatan Kasroh Karena Ini Adalah Mab Mab Kata Yang Tidak Bisa Berubah Akhirnya Al Kalimat Al Jadidah Kosa Kata Baru Al Miquatu Setrika Dar Rojatu Sepeda Al Mil Akot Sendok Al Kidru Priuk Boleh Juga Centong Air Al Al Bakor Sapi Al Pelah Petani Al Anfu Hidung Al Pamu Mulut Al Udunu Telinga Al Yadu Tangan Ar Rijlu Kaki Asyayuteh Al Umu Ibu As Selajah Kulkas Al Koh Wah Kopi Sari On Cepat An Nafi Datu Jendela Cip Dan Sekali Atosah Sanat